selamat menikmati ala kami sumber pengharapan dan pertolongan kami terima kasih untuk sepanjang hari ini yang telah kami lalui dengan baik bersamamu engkau telah menyertai melindungi dan memberkati segala pekerjaan tangan kami sekarang tiba saatnya kami mencari engkau untuk menerima berkat firmanmu yang akan mengajar, mengoreksi dan menuntun hidup kami berbicara laya Bapak sebab kami sudah siap untuk mendengar firmanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin saudara yang terkasih ayat alkitab untuk kerenungan hari ini diambil dari Amos 4 ayat 13 mari kita baca bersama-sama sebab sesungguhnya dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi Tuhan ala semesta alam itulah namanya seringkali kita berpikir apakah Tuhan memiliki tujuan dan rencana untuk hidup kita jikalau ada bisakah kita mengetahuinya jawabannya adalah ya dia bersedia memberitahu kita pikirannya Tuhan berjanji jika kita mau mencari dia kita akan menemukan dia Alkitab adalah sebuah bukti bahwa Tuhan ingin memberitahu kita tentang pikirannya melalui Alkitab kita bisa mengetahui karakter Tuhan rencana Tuhan dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan akan tetapi hanya membaca Alkitab saja tidak akan membuat kita mengerti pikiran Tuhan sebab kita membutuhkan roh Tuhan yang memberitahukan kita tentang apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita mari kita baca 1 korintus 2 ayat 9 sampai 16 tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah siapa gerangan diantara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia demikian pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia tetapi kami memiliki pikiran Kristus karena Allah adalah pribadi roh maka untuk bisa mengerti pikiran pikirannya kita harus dituntun oleh rohnya kehidupan Rasul Petrus memberi kita contoh sebelum dan sesudah ia dituntun oleh roh kudus untuk bisa mengerti pikiran Tuhan Matius 16 ayat 21 sampai 23 sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus penyala iblis engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia sebelum dituntun oleh roh kudus Rasul Petrus tidak bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan untuk bisa menyelamatkan semua umat manusia tetapi setelah dituntun oleh roh kudus Rasul Petrus bisa mengerti pikiran Tuhan mari kita baca 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2 jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian karena barang siapa telah menderita penderitaan badani ia telah berhenti berbuat dosa supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah setelah dituntun oleh roh kudus Rasul Petrus bisa membedakan pikiran atau kehendak manusia dengan pikiran atau kehendak Tuhan nah saudara yang terkasih demikianlah renungan malam ini semoga dapat memperkuat iman kita bahwa Tuhan bersedia memberitahukan kepada kita pikirannya apabila kita mencarinya dengan tuntunan roh kudus mari saudara ku yang terkasih kita akan berdoa untuk menutup renungan ini Bapak kami yang maha kudus dimuliakanlah namamu mengatasi langit sebab engkau besar dan tiada alah lain yang seperti engkau terima kasih untuk berkat firmanmu malam ini Bapak yang menguatkan kami bahwa engkau Allah yang bersedia memberitahukan kepada kami tentang pikiran-pikiranmu tuntunlah kami ya roh kudus agar kami bisa melihat sebagaimana engkau melihat dan mengerti pikiran Allah sebagaimana engkau menyatakannya bagi kami setelah kami bersaat teduh kami akan segera beristirahat berkatilah tidur kami malam ini ya Tuhan berikanlah kami ketenangan dan lindungilah kami terhadap hal-hal yang jahat terima kasih ya Bapak malam ini kami juga membawa bangsa Indonesia dalam doa kami dan kiranya engkau memberkati Indonesia kiranya engkau memberikan hikmat dan kepandayan bagi para pemimpin negara kami untuk membuat keputusan-keputusan yang bijaksana bagi negeri ini terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin terima kasih selamat menikmati